Ya, baik. Terima kasih Pak Helmi. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, teman-teman? Apakah sehat-sehat saja? Kalau sehat-sehat saja, thumbs up. Saya nggak bisa lihat nih. Oke. Kalau lagi nggak enak badannya ya, thumbs down. Baik, karena banyaknya nggak menyalakan kamera ya. Saya langsung banyak. Kalau Mbak Ana, sehat-sehat saja, Mbak. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Baik dari ceruban ya. Baik. Sebelum memulai, saya ingin banyak yang off camera ya. Baik, tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung ya. Selama saya menyampaikan sesi dari pembelajaran kita. Dari jam 11 sampai jam 12, 15 sepertinya ini. Karena waktunya banyak yang terpakai tadi. Nanti teman-teman saya panggil, itu bisa langsung bisa menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, materi kita untuk siang hari ini. Tadi pagi Pak Takin telah memberikan, mendelivery materi dari filosofi program sampai dengan benefitnya. Nah, untuk sesi sekarang, saya akan melanjutkan dari yang sudah disampaikan Pak Takin tentang tata cara pendaftaran jaminan sosial ketenaga kerjaan. Termasuk di sana adalah tata cara klaimnya. Kemudian sampai dengan kanal-kanal pembayarannya. Baik, sebelum memulai, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Endah Namawati. Saya sebagai instruktur di BPJS Ketenaga Kerjaan. Masa kerja saya di BPJS Ketenaga Kerjaan sudah 19 tahun. Saya yang magister administration dari University of Indonesia. Kemudian saya mendapat beasiswa dari pemerintah Jerman selama satu tahun untuk belajar di Haldeburg University dan di Griswold University, Jerman. Kemudian juga saya sempat untuk belajar juga dikirim di Netherlands, di Maastricht University. Dan apprentice ya, magang juga di Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial di Dusseldorf, Jerman. Kalau di sana, NASA Jermaninya, Ministerium für Arbeit und Socialversicherung. Terus selama 2-3 bulan di sana. Baik. Kita akan masuk ke tata cara dan cara pendaftaran dari penerima upah. Tadi telah disampaikan oleh Pak Pakin ya, bagaimana bahwa ketika dikategorikan penerima upah atau disetilahkan formal sektor ya, jadi pekerja formal atau dalam bahasa Inggrisnya itu white collar dan blue collar, blue collar untuk guru, kemudian white collar juga untuk pekerja yang karyawan, maka dikategorikan ke dalam penerima upah. Jadi penerima upah ini adalah memang yang pekerja di formal sektornya yang menerima upah dari pemberi kerja. Maka bagaimana untuk cara pendaftaran untuk penerima upah? Di sini penerima upah harus menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi data dirinya dan data pekerja anggota keluarga maksimal 30 hari setelah menerima formulir dari BPJS Ketanangga Kerjaan. Kalau di sini untuk administrasinya yang harus dilengkapi yaitu pemberi kerja harus mengisi formulir F1, yaitu adalah formulir pendaftaran pemberi kerja. Kemudian yang kedua adalah formulir F1A, yaitu pendaftaran pekerjanya. Kemudian yang ketiga itu adalah formulir 2. Pemulir 2 itu adalah rincian iuran pekerja. Jadi ada tiga form yang harus diisi pemberi kerja yang harus dilengkapi di dalam mengajukan pendaftaran pekerja penerima upah. Jadi diingat-ingat ya teman-teman ya nanti kalau ujian nanti apa nih? Menjadi persyaratan di dalam pendaftaran untuk penerima upah. Yang pertama adalah formulir 1, pendaftaran pemberi kerja. Kemudian formulir 1A, pendaftaran pekerja. Kemudian formulir 2 adalah rincian iuran pekerja. Nah, setelah diisi itu harus dilengkapi juga dengan dokumen KTP-nya dan KK-nya untuk mengetahui alih waris. karena di sini ada jaminan yang harus diberikan ketika peserta meninggal dunia maka ada hak alih waris maka harus dicantumkan juga alih warisnya. Pemulir ini maksimal 30 hari harus dikembalikan lagi ke BPJS Ketenagakerjaan. ketika perusahaan telah membayar iuran yang telah ditetapkan maka nomor kepesertaan itu akan terbit maksimal 1 hari setelah dibayar lunas. Setelah lunas, 1 hari BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban menyampaikan nomor kepesertaannya. Di sini saya sampaikan ya teman-teman untuk pendaftaran ini bisa dilakukan secara luring atau online ataupun offline. Jadi online juga bisa ada di website kita di www.bpjs.ketenagakerjaan.co.id itu langsung bisa untuk didaftarkannya. Maka nomor kepesertaannya diterbitkan maksimal 1 hari itu adalah nomor kepesertaan elektronik. Kalau untuk nomor kepesertaannya ataupun sertifikat yang berbentuk hard copy maka BPJS Ketenagakerjaan wajib menyampaikan maksimal 7 hari 7 hari kerja setelah pemulir diterima lengkap dan iuran dibayar lunas. Jadi untuk hard copy-nya itu adalah maksimal 7 hari tapi untuk elektroniknya 1 hari setelah dibayar lunas maka itu akan terkerir dan akan kita sampaikan kepada pemberi kerja. Dan pemberi kerja berkewajiban menyampaikan ke pekerjaannya maksimal 3 hari kerja ke masing-masing karyawannya. Itu adalah kewajiban dari pemberi kerja untuk menyampaikan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana kalau dia pindah tempat kerja? maka kalau pindah tempat kerja pesertanya pindah tempat kerja wajib memberitahukan kepesertanya di tempat kerja yang baru dengan menunjukkan kartu pesertanya. Kalau istilah di kita adalah amalgamasi ya. Jadi kalau dia pindah tempat kerjanya jadi jangan langsung dicayatkan teman-teman kalau misalnya teman-teman ini sebagai praktisi SHR harus menyampaikan bahwa kartu perlindungan jenial sosial Ketenagakerjaan ini bisa dilanjutkan ke perusahaan tempat kerjanya yang baru. Jadi saldo JHT sama JP-nya itu akan tergabung ke dalam perusahaan di tempat kerjanya yang baru. Kemudian apabila ada perubahan data maka penerima upang wajib menyampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui online ataupun offline. Online itu kita punya namanya aplikasi SIPP Sistem Informasi Pelaporan Peserta jadi sangat mudah jadi SR-nya Human Resource-nya ataupun SDM-nya bisa langsung menyampaikan apabila ada perubahan data tenaga kerja misalnya atau bulan depan ada penerimaan karyawan baru atau ada perubahan gaji atau ada yang keluar ini wajib dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan untuk rutin dilakukan pelaporannya ke BPJS Ketenagakerjaan di sini teman-teman bisa melihat bahwa di BPJS nomor 86 tahun 2013 data-data ataupun jenis perubahan data yang harus dilaporkan itu adalah alamat dan kepemilikan perusahaan pengurusan-pengurusan ini adalah data-data perusahaan ataupun memberi kerja kemudian jenis badan usaha jumlah pekerjanya data pekerja dan keluarganya perubahan besaran upah ini yang wajib dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan di kantor cabang atau melalui aplikasi online ke masing-masing wilayah binaannya yang dia pilih perubahan-perubahan ini sangat penting teman-teman ini harus disampaikan karena ini terkait dengan perhitungan iuran dan terkait dengan alih waris apabila ada perubahan adanya menikah kemudian atau ada yang melahirkan anak nah itu dari SR-nya human resource-nya itu harus melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memberi kerja kalau untuk individu individu ini adalah BPU ya maka yang diwajibkan adalah untuk pelaporan pelaporan datanya itu data anggota keluarga yang harus sesuai dengan data kemudian data kepesertanya perubahan data dirinya kemudian jenis perubahan datanya itu ada alamat rumah jenis pekerjaan dan jumlah anggota keluarga ini yang harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagaimana dengan piuran dan cara pembayarannya untuk PU nanti telah disampaikan oleh Pak Pakin ya bahwa untuk piuran PU berdasarkan peraturan BPJS Ketenagakerjaan peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 terkait penahapan pesertaan maka kalau kita mengkategorikan perusahaan itu berdasarkan skala usaha ada skala usaha mikro kecil menengah dan besar nah ini kalau mikro dikategorikannya seperti apa nah untuk mikro kita bisa mengacu ke undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah jadi kalau dikategorikan mikro maka dia adalah usaha yang asetnya adalah sampai dengan 50 juta kalau usaha untuk kecil maka asetnya di atas 50 juta sampai dengan 500 juta kemudian untuk menengah di atas 500 juta sampai dengan 10M maka untuk skala besar dia di atas 10M di sini teman-teman untuk besaran iurannya yang diwajibkan bagi pemberi kerja yang usaha skalanya besar itu ada di JKK penyakit kerja kematian hari tua dan jamihan pensiun dan ditambah satu lagi JKP tapi JKP itu akan berlaku di 1 Februari 2022 jadi kita akan bicara untuk skema yang di 4 program yang diwajibkan adalah JKK JKM JHT dan JP untuk usaha skala besar maka untuk besaran iurannya iurannya jkk itu dibagi dari 5 skala daripada iurannya jkknya dari 0,24% dari upah sebulannya tingkat resikonya sangat rendah kemudian 0,54% tingkat resiko rendah 0,89% tingkat resiko sedang 1,27% tingkat resiko tinggi 1,74% tingkat resiko sangat tinggi kemudian untuk iurannya jknya sendiri adalah 0,3% iuran iuran JHT 5,7% yang tadi disampaikan Pak Pakin ini ada sharing untuk JHT dan JP ada sharing iuran antara pemberi kerja dan pekerja iuran JHT 2% dibayar pekerja 3,7% dibayar pemberi kerja iuran JP 3% 1% dibayar pekerja 2% dibayar pemberi kerja upah yang akan dijadikan dasar perhitungan itu adalah upah sebulan yang terdiri atas kupa popok dan tunjangan tetap baik adanya ingin menanyakan adanya ingin bertanya silahkan baik untuk cara pembayaran pembayaran untuk PU dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya jadi berbeda dengan PLN kalau PLN kan setiap tanggal akhir bulan tanggal 25 20 ya lewat tanggal 20 kita kena denda kalau di BPJS setenaga kerjaan itu tanggal 15 pada bulan berikutnya apabila lewat dari tanggal 15 bulan berikutnya maka dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan ketelambatannya bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya maka dikenakan sanksi denda 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar dihitung sejak keguran tertulis kedua berakhir ini 0,1% ini bagi pemberi kerja yang tidak mendapatkan pekerjanya tetapi bagi pemberi kerja yang tidak membayar iuran maka setiap bulan dikenakan keterlambatan sebesar 2% untuk pembayaran ini dapat dilakukan melalui bank kerjasama jadi bisa melalui bank semua bank BUMN itu sekelah bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan bisa di BRI Maliri KBTM Bukopin BCB BCA nah ini bisa dilakukan pembayaran di seluruh kanal-kanal pembayaran yang bekerjasama dengan BPJS Ketenaga Kerjaan baik adanya ingin ditanyakan silahkan teman-teman untuk PU silahkan Mbak Mutia saya panggil Kak Mutia ya ya baik terima kasih buat atas waktunya mau bertanya bu terkait yang tadi yang ibu jelaskan yang tadi terkait perusahaan itu wajib membayarkan iuran ini nah tadi ada besar upahnya minimal besar upah perusahaan itu harus membayarkan kan tadi kata bapak yang sebelumnya itu bilang kalau misalnya upahnya itu tergantung dari upah yang dilaporkan nah apakah upah yang dilaporkan itu ada ada minimalnya yang wajib untuk mengikuti program BPJS Ketenaga Kerjaan ini ya upah yang dilaporkan tadi ya menarik nih Kak Mutia menarik bertanya ya jadi upah yang dilaporkan itu adalah upah minimal dari upah minimum provinsi ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing nah ini yang harus ditetapkan kecuali untuk BPU kalau untuk PU sudah ada standarnya ataupun sudah ada peraturan dari pemerintah daerah masing-masing yang menetapkan upah minimum tetapi dimungkinkan apabila perusahaan tersebut itu menyatakan bahwa belum sanggup untuk menetapkan upah minimum tetapi itu harus diajukan ke dinas tenaga kerja setempat dan itu ada masa berlakunya sampai berapa lama dia harus menyesuaikan dengan upah minimum setempat di daerah masing-masing seperti itu Kak Mutia berarti kalau misalnya perusahaan itu membayar karyalannya di bawah upah minimum itu ada kewajiban atau jadi perusahaannya itu dia nggak mengikuti upah minimum wilayah daerah tersebut nah jadi di perusahaan itu dia tidak menyediakan BPJS ketenaga kerjaan nah berarti tadi ibu sebutkan bisa mendapatkan denda ya atau bagaimana ya tadi udah saya sampaikan kamu Tia ya kalau misalnya dia tidak sanggup untuk menyesuaikan dengan upah minimum setempat maka perusahaan tersebut harus mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja setempat nah kemudian Dinas Tenaga Kerja setempat ya itu akan dilampirkan ke BPJS ketenaga kerjaan bahwa jangka waktunya kalau nggak salah satu tahun yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat itu untuk menyesuaikan dengan upah di daerahnya masing-masing nah apabila dia tidak mendaftar karena undang-undang di tahun 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya termasuk orang asing yang tadi di pasal 14 ya termasuk orang asing yang bertempat tinggal 6 bulan di Indonesia jadi itu semua wajib didaftarkan Kak Mutia ya jadi seluruhnya itu wajib didaftarkan apabila perusahaan tidak komplai terkait peraturan untuk pendaftaran tenaga kerjanya maka dia dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana ya sanksi pidana itu dikenakan hukuman penjara selama 8 tahun kemudian kemudian pembayaran denda itu sebesar 1 miliar rupiah untuk bagi pengusahanya memberi kerjanya jadi ada sanksi juga administratif yaitu ada untuk penghentian pelayanan publik tertentu nanti untuk lebih detailnya lagi besok saya akan menyampaikan apa saja sanksi yang akan dikenakan dan pengawasan pemeriksaan terkait jambian sosial petenaga kerjaan kemudian seperti itu baik terima kasih sangat menjawab terima kasih banyak baik ada lagi yang ingin bertanya silahkan baik untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui fitur Ryzen maupun polom chat nanti akan saya bacakan yang di polom chat baik terima kasih Pak Helmi mungkin dilanjut dulu Ibu Indah baik terima kasih Pak Helmi baik selanjutnya kita ke tata cara dan syarat pendaftaran untuk sementasi bukan penerima upah maka kalau kita melihat penerima bukan penerima upah atau istilahnya informal sektor maka informal sektor ini orang-orang yang bekerja untuk dirinya sendiri kalau di Indonesia ini paling banyak kalau berdasarkan data Bapak Nas itu ada sekitar 70 juta masyarakat Indonesia yang bergerak di usaha informal sektor seperti apa contohnya seperti petani pedagang misalnya tokoh-tokok kerontong pedagang pasar kemudian nelayan nah itu rata-rata itu masuk ke dalam informal sektor di sini maka cara pendaftarannya sangat mudah bagi informal sektor hanya melampirkan foto kopi KTP dan KK-nya saja tapi bisa dilakukan secara elektronik juga atau online tinggal dimasukin NIK-nya nomor NIK-nya ke dalam pendaftaran pendaftaran kepesertaan online BPU atau bukan penerima upah baik di sini juga disampaikan juga hampir sama dengan PU setelah didaftarkan maka dalam waktu satu hari BPJS Ketenagang Kerjaan wajib untuk menyampaikan nomor kepesertaan elektronik kepada pekerja BPU kepada peserta BPU ya kemudian kartu yang diterbitkan paling lama tujuh hari setelah iuran pertama dibayar lunas itu adalah merupakan kartu hard copy itu akan diberikan kepada BPU ya untuk peserta BPU di sini peserta BPU tidak menerima sertifikat ya yang saya sampaikan khusus untuk pekerja PU ya penerima upah itu menerima sertifikat dan kartu peserta untuk peserta BPU hanya menerima kartu peserta BPJS Ketenagang Kerjaan kemudian juga sama ya dengan untuk perubahan data jika ada perubahan data paling lama tujuh hari kerja maka wajib disampaikan kepada BPJS Ketenagang Kerjaan syarat untuk menjadi peserta BPU maka bisa dilakukan secara online atau offline jadi offline bisa langsung ke kantor cabang atau bisa melalui online di www.wpjs ketenagakerjaan.co.id slash BPU jadi tinggal memasukkan informasi pekerjaannya apa misalnya informasi pekerjaan saya sebagai tukang gojek kemudian atau sebagai petani kemudian pilih program dan periode pembayaran iuran jadi khusus untuk BPU maka bisa dilakukan secara pembayaran di muka teman-teman berbeda dengan PU PU dibayar per bulan kalau BPU itu bisa dibayar langsung di muka bisa dibayar sekaligus 2 bulan 3 bulan 6 bulan sampai dengan 1 tahun jadi 2 3 6 dan sampai dengan 1 tahun maksimal 1 tahun jadi bisa bayar di muka bisa dibandling kalau PU tidak bisa hanya per bulan tanggal 15 bulan berikutnya kemudian masukkan informasi profil pekerjaannya klik dilanjutkan kemudian konfirmasi kembali datanya telah dimasukkan pilih jenis pembayaran kemudian dilakukan pembayaran sangat simple ya kalau untuk BPU nah untuk BPU ada syarat-syarat lagi selain KTP dia harus belum mencapai usianya di atas maksimal 65 tahun untuk BPU maksimal 65 tahun ingat ya teman-teman kalau untuk PU tidak ada batasan usianya kemudian dia harus memiliki usaha atau pekerjaan jadi tidak bisa kalau pengangguran mendaftar ya employment yang perlu mendaftar itu tidak bisa dia harus mempunyai pekerjaannya apa jadi kalau berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja nomor 5 tahun 2021 baru kemarin jadi ada beberapa juga kategori BPU yang dimasukkan termasuk peserta magang mahasiswa dan mahasiswa kerja praktek termasuk teman-teman ini harusnya wajib juga didaftarkan untuk program BPU yang diwajibkan di BPU itu dua program hanya JKK dan JKM JHT itu sifatnya opsional saja jadi dia bisa mengambil JHT atau tidak tapi yang diwajibkan adalah JKK dan JKM maka berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan nomor 5 tahun 2021 teman-teman juga harusnya sudah mendapatkan perlindungan dari demian sosial ketenaga kerjaan kemudian juga termasuk narapidana narapidana juga wajib untuk didaftarkan di dalam program BPU nah ini yang mendaftarkannya siapa? yang mendaftarkannya adalah negara untuk narapidana ini yang dalam program asimilasi nah ini untuk BPU baik adanya ingin ditanyakan untuk BPU ini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk besaran injuran didasarkan pada nominal tertentu kemudian upah sebulan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap apabila tidak disesuaikan dengan penerimaan dia ya jadi kalau misalnya kita bilang dia tukang bakso tukang bakso kan penghasilannya tidak tetap maka disesuaikan dengan penghasilannya dia oleh sebab itu maka dia harus melaporkan apabila misalnya bulan ini penjualannya hanya penghasilan dia hanya 300 ribu atau 500 ribu itu dilaporkan ke BPJS ketenaga kerjaan ya untuk pembayarannya itu bisa melalui wadah atau melalui kanal-kanal pembayaran BPJS ketenaga kerjaan bisa melalui perisai link gitu ya dokopedia Ocean Alpha Indomaret itu bisa dilakukan pembayaran secara mandiri link telat adalah tanggal 15 bulan berikutnya untuk denda BPU tidak dikenakan denda ya khusus untuk BPU tidak dikenakan denda pembayaran iuran ini pendanya diadakan ya ini adalah besaran iurannya untuk JKK 1% untuk jaminan kematiannya 6.800 jaminan hari tuanya adalah sebesar 2% jadi BPU yang diwajibkan itu 2 ya JKK dan JKM jaminan hari tua opsional saja kalau mau dia merasa mabuk maka dia bisa mengambil jaminan hari tuanya saja mengambil seluruhnya JKK JKM dan JHT perhitungannya ada tabel upahnya tabel upah ini adalah average jadi kalau misalnya ada penghasilannya adalah 1.100.000 sampai dengan 1.299.000 1.099.000 maka ditetapkan adalah sebesar 1.000.000 maka untuk JKK dan JKM nya sebesar 16.800 belum ditambah dengan JHT 2% kalau dia mau mengikuti untuk jaminan hari tua ini adalah kesanggupan penghasilan dari pekerja BPU kalau dia sanggup misalnya dia merasa penghasilan dia itu sampai dengan 20 juta itu silakan untuk memasukkan penghasilannya di dalam aplikasi program kita baik adanya ingin bertanya terkait BPU silakan teman-teman ya Pak Mutia silakan baik izin bertanya lagi ya Bu terkait BPU ini jika dia tuh seorang pengusaha tapi punya karyawan beberapa karyawan gajinya itu kan kalau pengusaha belum bisa menggaji karyawannya sesuai UMR ya Bu nah itu range-nya itu seperti tadi tabel yang Ibu dimasukkan ke BPU apakah boleh untuk karyawannya ya jadi kalau untuk kategori BPU itu adalah pekerja memiliki penghasilan untuk diri dia sendiri jadi ada kategorinya misalnya pemberi kerja dia tidak punya pekerja pekerja di luar hubungan kerja jadi tidak ada hubungan pekerjaan antara majikan dan bawahan nah ini kemudian ada pekerja yang tidak pekerja yang tidak menerima upah ini adalah kategori BPU apabila dia bukan masuk ke dalam kategori BPU dia adalah kategori PU apalagi dengan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan tersebut dia ada kontrak kerja antara pemberi kerja dan pekerja maka dia harus masuk ke dalam kategori di PU formal sektor jadi tidak bisa dimasukin ke BPU BPU yang tadi saya sampaikan adalah pekerja mandiri pekerja mandiri contohnya adalah nelayan kemudian tukang asongan gitu ya kemudian petani yang memang dia bekerja buat diri dia sendiri nah kalau dia bekerja dia punya perusahaan berarti ini ada hubungan ya hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja maka dia wajib dimasukin di kategori PU Kak Mutia tidak bisa di shifting ke BPU tidak bisa ya baik Bu terima kasih Bu sepertinya Kak Mutia ada punya pengalaman nih Kak Mutia iya Bu jadi apa sih kan memang banyak ya Bu perusahaan-perusahaan yang nakal kayak gitu yang dia tuh gak berada di kawasan jadi bukan di kawasan perusahaan di kawasan industri dia tuh menggaji karyawannya di bawah UMR kayak gitu tapi pada masa kontrak beberapa tahun itu tuh ada potongan bilangnya potongan BPJS ketanah kerjaan kayak gitu tapi faktanya gajinya tidak sesuai UMR makanya Bu tadi sempat ditanyakan itu seperti itu baik kalau begitu Kak Mutia itu kan sepertinya ada ini ya unsur moral hasil dari pemberi kerjanya karena memang apakah dia pemberi kerjanya memang kesulitan pendanaan atau memang ada unsur kesengajaan di sini nah apabila ada unsur kesengajaan maka kalau bisa difasilitasi ataupun dijembatani oleh serikat pekerja nah di serikat pekerja apabila di perusahaan tersebut ada serikat pekerja maka serikat pekerja bisa melaporkan baik BPJS Ketenagaan Kerjaan maupun dinas pengawasan atau dinas pemeriksaan Ketenagaan Kerjaan di Dinas Ketenagaan Kerjaan setempat jadi bisa dilaporkan Kak Mutia gitu ya bahwa perusahaan tersebut tidak komplain dengan peraturan yang telah didetapkan oleh berdasarkan dari undang-undang ya baik Bu terima kasih Bu ya kalau ada serikat pekerja itu lebih baik lagi ya nanti kalau seperti itu nanti akan masuk ke PHI pengadilan hubungan industrial di situ nanti akan ada ini ya ada pengacara juga di sana yang akan memfasilitasi dari serikat pekerja terkait konflik antara pemberi kerja dan pekerja seperti itu ya baik Bu terima kasih banyak Bu ya pertama baik selanjutnya kita akan ke segmentasi kepesertaan jasa konstruksi nah untuk jasa konstruksi sendiri jasa konstruksi ini ada kategorinya untuk peserta pesertanya ada untuk pekerja harian lepas kemudian ada pekerja borongan dan pekerja PKWT PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu nah disini yang diwajibkan untuk jasa konstruksi itu ada dua yaitu JKK dan JKM jaminan kecerahan kerja dan jaminan kematian itu yang wajib menjadi kepesertaan program jasa konstruksi termasuk pemborong juga ya disini ya pemborong bangunan kontraktor kemudian mandornya supervisinya pekerjanya itu juga wajib untuk didaktarkan menjadi peserta dari jasa konstruksi jadi paling telat satu minggu sebelum memulai pekerjaan maka perusahaan konstruksi tersebut atau penyedia jasa dari untuk jasa konstruksi tersebut contohnya ada adikarya PP itu adalah pemberi kerja jakon ataupun penyedia jakon dia penyedia jasa konstruksi dia sudah harus melaporkan ke BPJS ketenaga kerjaan sekurang-kurangnya adalah satu minggu kemudian mengisi pemulir-pemulir yang dilampirkan dengan SPK surat pekerja surat perintah kerja atau surat perjanjian pemborong atau SPP di sini pendaftaran yang harus dilampirkan yang pertama adalah nama pekerja jumlah pekerjanya alamat pekerja kemudian harga satuan upah ya kemudian SPK itu yang dilampirkan untuk menjadi peserta jasa konstruksi di BPJS ketenaga kerja termin pembayarannya bisa terminnya ada dua ya apabila tahap pembayaran iurannya misalnya dia tidak menyampai dua tahun ya maka dia bisa membayar melalui tiga termin 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 pertama 50% kedua 25% ketiga adalah 25% kalau lebih dari dua tahun kalau lebih dari dua tahun dia akan bisa membayar selama empat termin termin pertama 20% termin kedua 30% termin ketiga 30% termin keempat 20% itu yang bisa dibayarkan secara bertahap nah kemudian dalam maksimal 14 hari kerja ya maka dia setelah terbit SPK surat perintah kerja dia bisa mengisi pemulih pendaftarannya pemulih pendaftaran ini disediakan oleh BPJS ketenaga kerjaan berdasarkan peraturan BPJS ketenaga kerjaan nomor satu tahun 2021 kemudian dia menyetor iuran ke bank atau ke mobile banking kemudian menunjukkan bukti setoran bank atau bank iuran ke bank untuk iuran jasa kontruksinya ke kantor BPJS ketenaga kerjaan kemudian penyedia jasa kontruksi ataupun memberi kerja jasa kontruksi ini akan mendapatkan kuitansi iuran nomor kepesertaan dan sertifikat jasa konstruksi jadi teman-teman yang menerima sertifikat untuk BPJS ketenaga kerjaan itu hanya dua di segmentasi kepesertaan PU dan segmentasi kepesertaan CAKON jika terjadi perubahan data pekerja maka pemberi kerja wajib melaporkan perubahan tersebut paling lama 30 hari ke BPJS ketenaga kerjaan disini saya sampaikan bahwa apabila pemberi kerjanya ataupun dari penyedia jasa konstruksi ini ini sangat diperlukan di dalam biasanya tender project-project maka dia harus melampirkan biasanya yang diminta untuk tender-tender itu adalah sertifikat jasa konstruksi yang disini nanti akan diberikan bisa berupa elektronik atau berupa hard coffee tetap sama dengan peraturan yang sebelumnya untuk PU dan BPU maksimal 7 hari kerja apabila ingin mendapatkan hard coffee-nya harus disediakan oleh BPJS ketenaga kerjaan kemudian kalau untuk elektronik itu dapat langsung maksimal 1 hari kita akan menyediakan langsung menyampaikan ke pemberi kerja dalam hal ini penyedia jasa konstruksi itu terkait untuk kwitansi nomor kepesertaan dan sertifikat jasa konstruksi baik adanya ingin ditanyakan untuk jasa konstruksi ini adalah contoh-contohnya disini ada contoh surat SPK yang tadi yang saya sampaikan surat perintah kerja ini adalah buktiran sotoran dan ini adalah kwitansi resmi iuran jasa konstruksi ini ini adalah pembayaran untuk kanal-kanal pendaftaran ini bisa melalui kantor cabang atau melalui website kita di www.bpjsketenagakerjaan.co.id atau melalui SPU service point office bank yang bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan dan bisa melalui perisai pengerak jaminan sosial Indonesia perisai ini hanya khusus untuk PU dan BPU saja untuk Japon dia harus mendaftarkan secara mandiri bisa berkantor cabang ataupun bisa melalui online disini adalah ngalah-ngalah pembayaran dan pendaftaran di BPJS ketenagakerjaan jadi setiap tahun BPJS ketenagakerjaan terus memperluas untuk jaringan-jaringannya baik jaringan untuk pendaftaran maupun pembayaran secara online untuk memudahkan calon peserta kita ataupun peserta kita di dalam melakukan transaksi pembayaran maupun pendaftaran BPJS ketenagakerjaan disini kita lihat kita sudah bekerjasama dengan Bukalapak Grab Gopay GDID Lazada Sopi nah ini di kanak-kanak fintech ini sudah bisa untuk dilakukan untuk pembayaran dan pendaftaran kemudian ada sistem keagenan kita ada agen BRI Link kemudian agen POS agen 46 ini adalah BNI kemudian ada juga melalui mandiri teman-teman coba diingat-ingat untuk anak-anak pembayaran kita apa saja yang telah bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan baik ada yang ingin bertanya selanjutnya kita ke PMI untuk segmentasi pekerja migran Indonesia pekerja migran Indonesia ini dia tersendiri teman-teman jadi dia tidak masuk ke dalam undang-undang di 24 tahun 2011 tapi dia mengacu ke undang-undang nomor 17 undang-undang nomor 18 tahun 2017 dan permenakan nomor 18 tahun 2018 ini acuannya ini agak berbeda dengan program-program yang lainnya pekerja migran Indonesia dulu sering disebut dengan TKI tenaga kerja Indonesia tapi sekarang sudah berubah jadi teman-teman harus ingat sekarang sudah berubah menjadi pekerja migran Indonesia untuk pekerja migran Indonesia maka pendaftarannya administrasi yang harus dilengkapi sebelum dia bekerja ada fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga kemudian selama dan setelah bekerja makanya yang harus dilengkapi adalah fotokopi KTP fotokopi kartu keluarga fotokopi pasport dan fotokopi perjanjian kerja apabila ada pertanjangan biasanya rata-rata untuk PMI yang bekerja di luar negeri diberikan izin selama 24 bulan atau 2 tahun kalau lebih dari 24 bulan maka pertanjangannya harus melampirkan fotokopi KTP atau pasport dan fotokopi perjanjian kerja ini adalah skema dari tata cara pendataran di dalam negeri jadi ada dua skema ya dalam PMI itu maka bisa dilakukan oleh pelaksana penempatan istilahnya outsourcing atau bisa dilakukan secara mandiri oleh individunya maka apabila dilakukan oleh pelaksanaan penempatan maka dia harus mendatar masa sebelum bekerjanya dia jadi sebelumnya dia harus datarkan dulu jadi maksimal itu adalah 5 bulan kalau sudah lewat 5 bulan biasanya kan nunggu CPMI kita calon pekerja migra Indonesia menunggu penempatan di luar negeri selama menunggu tersebut apabila lebih daripada 5 bulan maka dia harus didatarkan kembali didatarkan kembali ke program BPJS tentang kekerjaan kemudian daftar masa selama dan sesuka bekerja apabila dengan individu ataupun mandiri maka bisa dilakukan secara mandiri pesorangan maka dia akan mendaftar masa selama dan sesudah bekerja nah ini pendaftarannya khusus untuk mandiri ataupun pesorangan dilakukan satu bulan sebelum keberangkatan jadi tidak 5 bulan ya kalau 5 bulan khusus untuknya pelaksana penempatan nah ini bisa diregister bisa dilakukan pendaftaran ke Cisco TKLN Cisco TKLN ini adalah sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri ini adalah Cisco TKLN ini yang punya adalah BP2MI jadi kalau teman-teman ingatnya BNP2TKI jadi tahun 2019 Pak Jokowi merubah BNP2TKI menjadi BP2MI atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini adalah milik aplikasinya BP2MI untuk di luar negeri tata cara pendaftarannya dilakukan secara pesorangan melalui portal BPJS Ketenagakerjaan dan mendaftar masa selama dan sesudah bekerja disitu ada menu tambahan ada menu untuk program CHT dan jumlah iuran kemudian menggunakan ID billing berapa iurannya untuk PNI maka iuran PNI sendiri ditetapkan sebesar jadi dibundling bisa untuk sebelum bekerja selama dan setelah bekerja dan perpanjangan itu selama dan setelah bekerja itu sebesar Rp370.000 itu selama 31 bulan dengan rincian sebelum bekerja itu adalah Rp37.500 selama dan setelah bekerja adalah Rp332.500 untuk perpanjangan itu sebesar Rp13.500 teman-teman saya ingin saya sampaikan bahwa kalau di program segmentasinya PU BPU Jakon itu mereka menggunakan presentasi dikali dengan upah atau untuk Jakon dikali dengan nilai proyek khusus untuk PMI maka sudah ditetapkan besaran iurannya berapa jadi untuk sebelum bekerja itu Rp37.500 selama dan setelah bekerja Rp332.500 perpanjangan setiap bulan itu sebesar Rp13.500 per bulan untuk perpanjangannya khusus untuk JHT ini ingin saya sampaikan teman-teman untuk PMI sendiri yang diwajibkan cuma dua program JKK dan JKM untuk JHT sendiri sifatnya opsional JHT ini CPMI atau PMI bisa memilih bisa memilih berapa iuran yang mau dibayarkan per bulannya dari Rp50.000 sampai dengan Rp600.000 per bulan ini adalah besaran iuran JHT tapi sifatnya opsional saja yang diwajibkan adalah JKK dan JKM saja mekanisme pembayaran iuran bisa melalui ini ada kita sudah bekerjasama dengan BP2MI nanti ada ID billing yang dikeluarkan melalui aplikasinya kemudian bisa dibayarkan ke kanal-kanal pembayaran yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di BRI BNI Mandiri BCA itu bisa dilakukan pembayaran baik di sebelum ataupun selama bekerja di luar negeri atau pertanjangan untuk masa kerja di luar negeri baik adanya ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tata cara klaim silahkan ada yang ingin bertanya terkait jasa konstruksi dan PMI karena siapa tahu ada teman-teman yang punya saudara atau sebagai seorang praktisi SR juga bisa memahami bagaimana skema untuk tata cara pendaftaran dan pembayaran di setiap segmentasi saya mau dengar suaranya salah satu deh bisa Kak Maria Angelina Kak Maria Angelina Jajul ada Kak Maria Tidak ada Baik Kak Fadli Kak Fadli Husni Mubarak Kak Fadli tadi yang ingin saya dengar dari Kak Fadli yang tadi saya sampaikan bahwa ada untuk tata cara pendaftaran ini tata cara klaim yang di PU ini saya ingin tanya untuk tata cara klaim PU apa saja yang kita butuhkan tata cara bukan klaim tata cara pendaftaran untuk penerima upah administrasinya apa saja yang kita butuhkan untuk pendaftaran dari pekerja penerima upah silahkan Kak Fadli Kak Fadli gimana pendaftaran atau klaim pendaftaran yang soft copy soft copy tadi bukan soft copy bisa soft copy bisa juga hard copy nah itu apa saja HTP pasport terus apalagi tadi ya kalau KTP pasport itu khusus kalau KTP pasti wajib ya untuk pasport itu bagi peserta yang bagi negara asing bagi penerima upah apa saja yang harus disiapkan oleh pemberi kerja ataupun kalau teman-teman ingin jadi praktisi SR harus bisa mengetahui misalnya apa saja peseratan untuk menjadi peserta PU untuk mendaftar ke BPJS Ketenagaan Kerjaan mana Kak Fadli ya halo ya halo Kak Fadli formulir ya bu ini sih formulir setelah itu harus ada NPWP terus KTP dan apalagi ya saya juga lupa bu tadi baik Kak Fadli ada yang ingin share disini silahkan mungkin Kak Nabila nih Kak Nabila Alifah dari Unika Majaya Kak Nabila iya bu selamat Kak Nabila iya sehat ibu alhamdulillah tadi yang aku dengar itu data diri data keluarga kita terus terus kalau ada perubahan data yang harus dilaporin juga ada alamat ya kalau nggak salah terus kayak kerjaan kita sama anggota keluarga berapa berapa aja baik komulir itu ada nama perusahaan kemudian ada NPWP ada notaris itu alamat perusahaan nomor konteknya perusahaan itu adalah POM 1 itu adalah pendaftaran pemberi kerja kemudian F1A itu adalah komulir pendaftaran pekerja nah komulir pendaftaran pekerja ini ada nama tanggal lahir nah ini ada upah nah ini yang dilampirkan kemudian komulir F2 ya komulir 2 itu adalah rincian iuran pekerja rincian iuran pekerja ini ada breakdownnya ya berapa upahnya pekerjanya ini nanti di breakdown ke masing-masing pekerjanya karena nanti untuk menghitung iurannya nah ini adalah untuk pendaftaran dan jangan lupa selalu untuk meminta ya ke pemberi kerja ya misalnya sebagai praktisi SR ya misalnya harus tetap menyampaikan kepada pekerjanya bahwa ini ada beberapa hal yang harus dilampirkan seperti kata keluarga untuk hali waris nah ini hali waris sangat penting karena di untuk klaim kematian itu ada ini waris dan ini ada perubahan ada data perubahan untuk penambahan keluarga ini juga harus dilaporkan ke BPJS ketenaga kerjaan baik selanjutnya kita ke tata cara klaim nah ini kita sudah jam 12 ya baik untuk tata cara klaim jaminan sosial ketenaga kerjaan maka untuk program JKK untuk klaim jaminan kecelakaan kerja ini ada dua tahap ada pemulih tahap satu namanya F3 ya HK1 nah khusus untuk jaminan kecelakaan kerja maka tahap pertama untuk PU penerima upah atau jasa konstruksi harus melampirkan pemulih kerja kerja tahap satu atau F3 AKK1 atau PAK1 PAK1 adalah penyakit akibat kerja kemudian ada fotokopi kartu peserta fotokopi KTP kemudian fotokopi absensi nah khusus untuk BPU syaratnya sama tapi tidak dibutuhkan absensi karena kita tidak tahu ya kalau BPU kan pekerjanya tidak tetap misalnya bisa aja misalnya dia ngejek dia hari ini mau ngejek mau jam berapa itu kan terserah dia atau dia sebagai petani saya hari ini mau macul besok enggak itu kan terserahnya pekerjanya ini ya untuk pekerja BPU itu pekerjaannya tidak tidak ada pastian sebab itu BPU itu tidak dibutuhkan absensi kemudian untuk tahap kedua setelah dilengkapi untuk tahap pertama nah kemudian selanjutnya adalah ke tahap kedua tahap kedua harus menunjukkan fotokopi kartu keluarga fotokopi surat keterangan alih waris kemudian formulir pengajuan biasiswa kalau meninggal dunia ya atau cacat tetap kemudian surat pengantar rujukan atau surat keterangan pihak pelapor terkait pindah perawatan kemudian kuitansi asli biaya pengangkutan kuitansi asli pembelian otose kemudian kuitansi asli penggantian gigi diurang kuitansi asli biaya rehabilitasi medis kemudian kuitansi pembelian obat diapotik harus dilampirin dengan salin kopi atau resepnya kemudian kuitansi asli dan perincian biaya pengobatan dan perawatan termasuk hasil pemeriksaan kuitansi yang perawatan dan pengobatan ini apabila dia tidak bekerjasama dengan PLKK kita pusat layanan kecelakaan kerja jadi kita setelah bekerjasama hampir di seluruh rumah sakit umum maupun swasta di Indonesia sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja tenaga kerjanya itu bisa langsung masuk ke rumah sakit siapa yang melapor yang melapor itu bisa pekerjanya sendiri keluarganya atau perusahaannya atau serikat pekerjanya bahkan dari paskesnya fasilitan kesehatan bisa melaporkan ke BPJS tenaga kerjaan atau dinas provinsi atau yang atau berkoordinasi dengan petugas dari pengawasan pemeriksaan di dinas tenaga kerja setempat ini adalah untuk klaim JKK untuk terkait prosedur untuk klaim ini untuk tahap dua ya ini klaim JKK bukan klaim JKM jadi tinggal bisa melalui online juga atau bisa melalui offline langsung datang ke kantor jabang BPJS ketenaga kerjaan jadi melaporkannya tidak harus misalnya datang tapi cukup untuk di telpon saja bisa nelpon yang pertama mengisi pengulit kemudian mengambil nomor antrean untuk klaim JKK kemudian dipanggil petugas melalui mesin antrean dilayani oleh petugas kemudian menerima tanda terima klaim kemudian melakukan penerayan kekuasaan melalui ISRV kemudian peserta menerima saldo JKK di rekening peserta ini adalah proses untuk klaim JKK nah proses klaim JKK ini paling berdasarkan PP82 tahun 2019 ini prosesnya apabila telah masuk untuk tahap pertama maka berlakunya itu sampai dengan 5 tahun apalagi kalau terjadi PAK maka ini berlakunya 5 tahun dulunya itu hanya 2 tahun tapi diperlainya menjadi 5 tahun jadi 5 tahun walaupun orang tersebut telah keluar 5 tahun itu masih dia mempunyai hak untuk dapat mengklaim hak dia di dalam jaminan untuk mendapatkan haknya dia di dalam klaim JKK kemudian untuk nah untuk JKK adanya yang ingin ditanyakan silakan teman-teman sebelum kita masuk kita masuk silakan baik terima kasih terima kasih untuk klaim JKK ini jika untuk karyawan kontrak dia selama bekerja ada batasnya misalnya harus bekerja berapa bulan dulu misalnya dia kecelakaan kerja terus baru bisa diklaim atau bagaimana terima kasih Kak Mutia ini Kak Mutia hebat ya saya lihat ya yang lain dong coba partisipasinya gitu jadi ini kan momennya kita jarang-jarang ya ketemu ya jadi kalau mau bertanya ini di momen ini baik Kak Mutia tadi Kak Mutia menanyakan kalau dia ini ya tadi Kak Mutia maaf maaf tadi apa Kak Mutia ya maaf jadi jika dia pekerja kontrak lalu mengalami kecelakaan kerja tapi masih baru berapa bulan gitu jadi apakah langsung bisa klaim untuk JKK atau ada batasan berapa kali iuran ya baik terima kasih Kak Mutia saya suka kadang-kadang ngeblank baik jika pekerjanya telah didaftarkan ya walaupun ini ya didaftarkan pada hari tersebut ya langsung diberikan perlindungan Kak Mutia jadi misalnya masa kontrak kan apakah harus satu bulan atau enam bulan masa kontrak kemudian dia baru didaftarkan tidak jadi setiap pekerja ya yang telah bekerja dan menerima upah ya wajib didaftarkan langsung ketika dia telah melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pemberi kerja ataupun dengan perusahaannya ya ini untuk PU ya karena ini konteksnya karewan kontrak ya kalau berbeda dengan BPU dia kan bisa kapan saja untuk mendaktar nah ini Kak Mutia jadi ketika pekerja tersebut telah dinyatakan ataupun telah mengikat kontrak kerja dengan perusahaan tersebut ya telah menjadi pekerja pada saat itu kewajiban pemberi kerja harus langsung mendaftarkan pekerjanya seperti itu jadi tidak harus menunggu enam bulan ya langsung harus didaftarkan karena itu adalah hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan yang dasar jadi jambilan sosial itu tadi disampaikan sama Pak Mutakin itu adalah basic ya bukan perusahaan yang private insurance ya ini adalah social insurance jadi ini adalah basic yang harus dimiliki oleh seluruh warga negara apalagi dengan pemberi kerja atau pekerja kita seperti itu Kak Mutia jadi tidak ada batasannya jadi wajib waktu dia sudah melakukan kongkrak pada saat tersebut maka dia langsung diberikan perlindungan dasar oleh pemberi kerjanya dan didaftarkan ke BPJS petenaga kerja untuk klaim sendiri berarti jika dia mengalami kesalahan kerja kalau misalnya sudah didaftarkan langsung bisa klaim tidak ada batasan harus berapa kali iuran iuran yang dibayarkan ya 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 Kamutia jadi kalau untuk bagi peserta yang pertama ya kalau untuk peserta yang baru masuk maka dia harus dibayarkan iurannya terlebih dahulu setelah dia dibayarkan iuran dan mendapat nomor kepesertanya maka dia langsung terlindungi diprotek mendapatkan pelindungan jaminan sosial ke tenaga kerja kemudian untuk tenaga kerja lanjutan ya untuk tenaga kerja lanjutan biasanya perusahaan itu melaporkan tenaga kerjanya terlebih dahulu walaupun belum melakukan pembayaran iuran nah ini walaupun ada pelaporannya ya walaupun belum dilakukan pembayaran iuran untuk tenaga kerja lanjutan maka dia harus diberikan pelindungan apabila terjadi jalan kerja jadi tidak ada ini ya klaim itu langsung dibayarkan ya langsung dibayarkan Kak Mutia khusus untuk pekerjaan yang di awal ya dia harus dibayarkan iuran untuk pemberi kerjanya harus membayar iuran dulu setelah mendapatkan nomor kepesertaan kemudian dia apabila terjadi kejakan kerja maka dia akan diberikan pelindungan tetapi untuk tenaga kerja lanjutan walaupun dia belum membayar iuran tetapi sudah didaftarkan dilaporkan ke BPJS ke tenaga kerjaan apabila terjadi kecelakaan kerja dia akan dilindungi akan diberikan pelindungan jaminan kecelakaan kerja apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja seperti itu Kak Mutia iya baik Bu terima kasih banyak Bu sudah jelas baik ada lagi yang ingin bertanya terkait JKK jadi kalau kita bicara JKK ini JKK itu harus ada ruda maksa jadi dari perjalanan dia bekerja selama dia bekerja kembali lagi dalam butuh wajar yang dilalui termasuk perjalanan dinas lembur dia melakukan cuti tetapi tiba-tiba dipanggil untuk melaksanakan pekerjaan dan dia terjadi kerjaan kerja maka dia wajib untuk diberikan perlindungan mendapatkan haknya untuk JKK nah ini termasuk di COVID-19 juga ya teman-teman jadi COVID-19 itu yang kemarin juga banyak sekali pekerja-pekerja nakes kita itu yang mendapatkan pelindungan JKK kerjaan kerja nah ini ada yang mengangkat pasien kemudian ke tempat pemakaman kemudian apabila terjadi kecelakaan ataupun terjadi penyakit yang disebabkan akibat pekerjaan dia maka dia masuk kategorinya JKK seperti itu bagaimana ingin bertanya silakan baik kalau tidak ada bertanya maka untuk JKM kalau untuk JKM jaminan kematian ini jadi kalau JKM ini pekerjanya meninggal di luar daripada hubungan pekerjaannya misalnya hari Sabtu Minggu tidak bekerja kemudian dia meninggal dunia nah maka dia mendapatkan klip JKM peseratannya adalah kartu pesertanya asli kemudian fotokopi KTP peserta bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi peserta warga negara asing fotokopi KTP bagi Ali Waris kemudian fotokopi surat keterangan kematian kemudian fotokopi surat keterangan Ali Waris fotokopi kartu keluarga dan fotokopi akta nikah ini yang harus menjadi peseratan dalam klaim JKM ini adalah prosedurnya bisa dilakukan scan QR Code kemudian mengaktifkan fitur GPS pastikan berada di sekitar lokasi kantor jelbang kemudian pilih program JKM kemudian pilih hubungan pekerja kemudian mengisi data pemohon Ali Waris mengisi data tenaga kerja mengisi data anak tenaga kerja kemudian upload dalam peseratan klaim kemudian mendapatkan notifikasi pengajuan memperolehkan notifikasi kemudian petugas akan memanggil nomor antrian melalui visi apapun tablet kemudian mendapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim kemudian melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey kemudian peserta menerima santunan JKM di rekening Ali Waris khusus untuk beasiswa masa iulnya minimal 3 tahun baru mendapatkan hak untuk ini ya untuk beasiswa bagi anak pekerja maksimal 2 anak pekerja dengan umum maksimal 23 tahun tidak bekerja dan tidak menikah nah untuk JKM bagaimana adanya ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke JHT saya izin bertanya bu siapa ini kak mutia bukan bu jessica bu ya kak jessica silahkan saya mau tanya bu untuk klaim terkait seperti yang JKM itu maupun yang seperti JHT ini apakah klaim tersebut itu boleh diklaim dalam waktu yang bersamaan atau harus ada spare waktunya seperti itu itu saja bu terima kasih bu ya terima kasih kak jessica kalau ingin klaim untuk JHT maka sesuai dengan peraturan peraturan pemenangkan nomor 19 tahun 2015 yang mengacu di PP60 tahun 2015 itu harus ada masa tunggu satu bulan untuk klaim JHT jadi setelah berhenti bekerja kemudian harus menunggu satu bulan kemudian baru dibayarkan kalau untuk klaim JKM itu langsung dibayarkan jadi langsung mengklaim apabila adanya meninggal dunia pekerjanya langsung bisa untuk alih warisnya mengajukan klaim JKM ke kantor cabang setempat kalau untuk klaim JKM dan JHT apakah dapat dibayarkan bersamaan dapat tapi untuk JHT harus menunggu satu bulan dulu begitu Kak Jessica baik terima kasih ada lagi yang ingin ditanyakan ibu silahkan ibu misalkan JHT sudah diklaim statusnya sudah berhenti bekerja sudah diklaim JHTnya terusan misalkan kita mendaftar di perusahaan di perusahaan kita otomatis terdaftar lagi di JHT tadi itu berarti dengan nomor yang sama atau yang berbeda ya kalau sudah diambil JHT berarti kalau berdaftarkan lagi ke perusahaan baru maka akan terkirat nomor yang baru nomor kepesertan yang baru disarankan tidak mengambil jadi kalau bisa yang tadi disampaikan disambung saja karena kalau kita masuk ke dalam jaminan hari tua ini kan seperti tabungan teman-teman dan bunganya lebih tinggi daripada bunga bank saya sarankan jangan diambil karena ini kan buat jaminan hari tua bukan jaminan hari muda JHM jadi lebih baik kita sambung saja ke perusahaan yang baru apabila ingin menyambung ke perusahaan yang baru maka nomornya masih pengguna nomor yang lama tapi kalau mau mengambil yang lama kemudian untuk membuat lagi yang baru maka yang lama itu akan dihilangkan ataupun akan di destroy kemudian akan terkirat nomor yang baru di tempat perusahaan baru seperti itu bagaimana terima kasih Pak kalau bisa disambung ya jadi tidak perlu dibuat baru lagi terlalu banyak nomornya baik ada lagi yang ingin bertanya silahkan baik ini untuk selanjutnya untuk persyaratan klaim JHT persyaratan klaim JHT itu harus mencapai usia 56 tahun mengalami cacat total tetap meninggal dunia meninggal wilayah NKRI untuk selama-lamanya baik WNI ataupun WNA berhenti bekerja atau menguruhkan diri atau di PHK kemudian masa tunggunya satu bulan untuk JHT kemudian untuk kepesertaan yang minim 10 tahun dapat mengklaim sebagian 10% 10% untuk masa persiapan pensiun kemudian 30% untuk perumahan renovasi rumah itu bisa dapat dan hanya bisa dilakukan satu kali dalam masa kepesertaan ada yang ingin bertanya baik untuk klaim JHT ini karena masa pandemik ya kemarin kita sekarang menggunakan lapak asik ini bukan ini ada prosedurnya untuk onset untuk JHT kita namakan lapak asik ini ya peseratannya pastikan kamu membawa dokumen yang asli aktifkan fitur GPS dan pastikan berada di sekitar lokasi kantor cabang kemudian scan QR code ini untuk onsite yang datang kemudian mengisi data pada kolom yang tersedia kemudian unggah dokumen peseratan klaim kemudian mendapatkan notifikasi pengajuan berhasil dilakukan saat menerima notifikasi berhasil kemudian perlihatkan notifikasi kepada petugas untuk mendapatkan nomor antrian kemudian nomor antrian akan dipanggil untuk diwawancara setelah diverifikasi dari wawancara berhasil kamu akan menerima tanda terima kemudian proses selesai kemudian jangan lupa ya menilai kepuasan kita melalui isu Tunggu hingga saldo CHT masuk ke rekening ini adalah prosedur on-site bagaimana dengan prosedur online yang di lapak asik klik portal layanan di lapak asik kemudian isi data diri kamu jadi tidak perlu kalau untuk online teman-teman ini tidak perlu harus datang ke kantor sebang cukup melalui online kemudian isi data diri kamu berupa NIK nama lengkap dan nomor kepesertaan kemudian unggah semua dokumen pesyaratan yang tadi saya sampaikan surat paklaring pekerjaan KTP KK ini nomor kartu peserta ini dimasukin ke dalam di upload di dalam aplikasinya kemudian mendapat confirmasi data bawa pengajuan kemudian klik disimpan selanjutnya kamu akan mendapat jadwal wawancara kemudian dihubungi petugas untuk verifikasi data melalui video call setelah proses selesai saldo CHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan melalui formulir CHT cukup mudah ya disini sangat membantu petugas kita juga CS sehingga mengurangi kontak fisik kepada pekerja-pekerja juga tidak perlu datang jauh-jauh tapi bisa melalui prosedur online tersebut adanya yang ingin ditanyakan silahkan ibu izin bertanya ya silahkan misalnya kan CHT itu misalnya pas kerja itu umur 21an nah CHT itu umur 40 tahunan nah di sekitar umur itu misalnya kebetulan paklarinya itu hilang ya di saat misalnya kan misalnya hilang bisa aja minta ke perusahaannya nah kalau misalnya perusahaannya tutup gimana solusinya apakah boleh tidak pakai paklarinya atau pakai cara lain kalau surat paklarinya ya apapun perusahaannya sudah tutup bisa mendapatkan surat keterangan dari keluaran setempat ya jadi keluaran setempat kan bisa mengetahui di mana perusahaan tutup dan ketidaknya nah itu cukup dilampirkan saja keterangan dari keluaran dari setempat saja begitu telurahan 4 perusahaan tersebut terada terima kasih jadi tidak mungkin kita mengejar perusahaan yang sudah tutup kan kita tidak tahu SR nya kemana gitu ya nah itu diberikan solusi seperti itu kalau kelurahan kan tidak kemana-mana dia ada di situ dan dia mengetahui lokasi tersebut memang perusahaan tersebut sudah tutup atau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan silahkan karena JHT ini biasanya banyak banyak ininya banyak pertanyaan baik selanjutnya kita ke prosedur klaim untuk jaminan pensiun jaminan pensiun maka pesehatannya adalah kartu peserta BPJS Ketenagaan Kerjaan kartu keluarga ini IKTP sama saja dengan IKTP ataupun KTP kemudian SK kemudian SK Pensiun buku tambungan surat keterangan dokter yang menunjukkan mengalami sesat total tetap kemudian surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang surat keterangan alih waris dari pejabat yang berwenang ini adalah klaim untuk peseratan di jaminan pensiun nah untuk prosedurnya maka yang pertama hanya mengisi pemulir jaminan pensiun dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan kemudian mengambil nomor antrian untuk klaim JP kemudian dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian dilayani oleh petugas menerima tanda terima klaim kemudian jangan lupa melakukan survei untuk kepuasan pelanggan kemudian peserta menerima saldo JP di rekening peserta ini adalah prosedur klaim dari jaminan pensiun kemudian yang ingin bertanya silahkan karena sudah setengah satunya mohon maaf mengambil waktunya teman-teman untuk kanal klaim sendiri kita ada hanya dua di kantor cabang BPJS Ketanaga Kerjaan setempat kita ada 121 kantor cabang dan kantor cabang KCP itu seratusan juga itu bisa didatang ke kantor cabang kalau melalui on-site kemudian kalau untuk online ini baru CHP saja ini bisa ke www.bpjs.ketenagakerjaan.co.id ini adalah kanal klaim di BPJS Ketenagakerjaan baik sebelum saya mengakhiri saya akan memutar video terkait klaim program BPJS Ketenagakerjaan silakan teman-teman untuk menyaksikan Hai Sobat BPJS Sostek dalam rangka menekan penyebaran virus corona dengan social distancing dan work from home BPJS Sostek berusaha mengoptimalkan layanan dan operasional dengan prosedur pelayanan tanpa kontak fisik atau kita sebut aja lapak asik jadi Sobat BPJS Sostek masih bisa kok mendapatkan layanan walaupun tanpa kontak fisik Prosedur Lapak Asik untuk JHT Klaim JHT wajib dilakukan dengan antrian online melalui link antrian.bpjs.ketenagakerjaan.co.id atau aplikasi mobile BPJS TKKU Pastikan data yang diisi sudah benar ya Setelah menerima bukti antrian online di email scan dan unggah dokumen yang dibutuhkan yaitu Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan yang asli atau kartu digital yang dicetak KTP dan kartu keluarga pak laring atau surat keterangan kerja buku rekening aktif foto diri terbaru tampak depan formulir JHT yang sudah diisi lengkap termasuk tanda tangan NPWP untuk saldo di atas 50 juta rupiah Semua dokumen yang masuk dan diterima akan diverifikasi oleh petugas BPJM Sostek dan dilakukan proses konfirmasi Jadi pastikan alamat email whatsapp telpon yang disampaikan sudah benar dan aktif selama proses pengajuan klaim Nah, untuk yang gagal mengunggah dokumen jangan khawatir kamu bisa datang ke kantor cabang yang dipilih sesuai jadwal antrian online dengan mengikuti prosedur sebagai berikut Kami akan melakukan tindakan preventif seperti pengecekan suhu tubuh dan penyediaan hand sanitizer Langkah selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan sesuai jadwal antrian online Untuk itu ketika datang petugas keamanan yang bertugas akan memastikan kesesuaian nama dan tanggal booking antrian online Apabila sudah sesuai dokumen akan dimasukkan ke dalam dropbox Kemudian petugas akan menginformasikan status pengajuan klaim melalui data kontak yang telah kamu berikan Bagi kantor cabang yang tidak memungkinkan untuk menerima dokumen masuk ke dalam dropbox maka petugas BP Jam Sostek yang akan menghubungi kamu Prosedur klaim JKK yaitu Perusahaan atau pusat layanan kesilakan kerja dapat mengirimkan dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang ataupun ke KCP Prosedur klaim JKM yaitu Ahli waris bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan Prosedur klaim JP Peserta atau ahli warisnya Peserta atau ahli warisnya bisa langsung membawa dokumen sesuai persyaratan ke kantor cabang atau KCP dengan mengikuti prosedur layanan yang ditetapkan Untuk konfirmasi JP berkala akan dilakukan melalui video call oleh petugas layanan di kantor cabang atau KCP kepada penerima manfaat Jadi jangan khawatir BP Jam Sostek tetap memberikan layanan Dan untuk proses klaim lebih lancar ingat 3P Pastikan dokumen sesuai persyaratan valid dan lengkap Pastikan nomor telepon WhatsApp dan email masih aktif selama proses pengajuan klaim Pastikan belum bekerja kembali dan terdaftar sebagai peserta aktif BP Jam Sostek Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor layanan masyarakat 175 website www.bpjskatanagakerjaan.go.id aplikasi BPJS TK dan akun resmi sosial media BP Jam Sostek Yuk kita sama-sama stop penyebaran virus corona dan dukung gerakan social distancing dengan lapak asik dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Baik Itu tadi video terkait untuk proses klaim yang telah saya sampaikan bahwa prosedur kita untuk JHT telah kita lakukan secara online jadi untuk mempermudah klaim bagi pekerja kita ini adalah testimoni ataupun beberapa penyerahan dari ini ada Ibu Menteri ada Ibu Menteri Menager Ibu Ida itu menyampaikan program beasiswa atau penyerahan beasiswa tentunan kepada anak-anak pekerja yang meninggal akibat kejalanan kerja yang telah kita syaratkan ke masing-masing anak-anaknya ada yang ingin ditanyakan ibu maaf mutia izin bertanya lagi silahkan mutia tadi penjelasan yang terkait JP bu bu tadi disaratnya kan harus ada keterangan pensiun ya bu tapi kalau misalnya tadi Pak Mukta Mukta Krim itu bilang kalau misalnya pekerja kontrak terus misalnya 15 kali 15 kali bekerja 15 tahun tapi beda-beda perusahaan juga bisa untuk mencairkan JP karena tadi beliau menyampaikan bahwa untuk GHT sendiri itu adalah berizin untuk menuju JP nah kalau misalnya seperti itu berarti ketika mencairkan JP itu apakah masih perlu ada dana pensiun karena kan berpindah-pindah perusahaan karena bekerjanya belum tetap tapi memang selalu bekerja gitu nah unsus untuk JP maka kepesertannya harus 15 tahun ya Pak Mukta jadi berbeda dengan jenian hari tua nah ini yang menerima santunan berkala itu adalah masa kepesertannya sudah 15 tahun nah kalau yang di bawah 15 tahun maka dia akan mendapatkan lamsam sekaligus nantinya jadi berbeda konsepnya ya kalau untuk GHT itu bisa didapatkan lamsam ataupun sekaligus nah untuk JP ini juga berbeda nah ada yang didapatkan secara lamsam apabila dia sudah cacat potong-potong kemudian dia meninggal dunia atau masa kepesertannya di bawah 15 tahun maka dia akan mendapatkan ini lamsam sekaligus nah kalau misalnya di atas 15 tahun maka dia akan mendapatkan setunan secara berkalah begitu Pak Mutian aku tadi sinyalnya terputus sepertinya di saya jadi untuk JP sendiri kalau misalnya tidak tadi kan kalau misalnya kata bapaknya itu bisa misalnya 15 tahun tetap bekerja selama 15 tahun tapi berpindah-pindah perusahaan jadi karena dia kan kontrak misalnya perusahaan pertama 5 tahun terus selanjut lagi perusahaan kedua 5 tahun tapi totalnya 15 tahun dan JHT-nya itu belum di belum di klaim lalu dia sudah mencapai waktunya untuk mengklaim JP itu bisa tanpa apa canceling atau gimana karena memang kalau berpindah-pindah tempat kalau selama ini 5 tahun 5 tahun 5 tahun sedangkan di jaminan pensiun sendiri itu masa kerjanya Pak Pakin ada di sini? ada Pak Pakin gimana? bisa dibantu? ya kalau untuk JP jadi tidak ada permasalahan terkait dengan misalkan dia pindah-pindah kalau misalkan di JHT kan tadi kenal ada amalgama sih ya penggabungan saldo nah kalau di JP misalkan Mbak Mutia tadi ya misalkan Mbak Mutia kerja tadi ya jatohnya agak ekstrim misalkan setiap tahun itu bekerja di perusahaan yang berbeda anggap dengan kartu yang berbeda misalnya gitu ya ekstrim banget jadi tahun pertama tahun kedua tahun ketiga keempat sampai kelima belas di perusahaan berbeda dengan kartu yang berbeda jadi Mbak Mutia punya 15 kartu gitu ya Mbak Mutia ketika mau klaim JHT 15-15 kartunya dibawa tuh bawa nih Pak misalnya datang ke kantor cabang Bapak Bapak Ibu CS ini 15 kartu kartu JP misalkan kira-kira saya dapat manfaat bulanan atau dapat manfaat lamsam nanti kita akan hitung tuh tadi ekstrimnya kan contohnya masa setiap tahun itu semua dibayarin jadi 12 bulan jadi 12 bulan jadi 1 tahun 1 tahun total berarti ada 15 tahun ada 180 bulan nah ketika pas masuk seperti itu oh iya Pak ini Mbak Mutia ini Mbak Mutia akan dapatkan manfaat bulanan karena kepesarutannya itu digabung dijadiin satu tapi ingat tadi prosesnya ada NIK jangan lupa nih NIK yang dilupain kalau misalkan ternyata satu KPJ-nya Mbak Mutia ini NIK-nya berbeda maka hilanglah kesempatan itu untuk dapat bulanan kan gitu jadi cuma 14 tahun satu NIK-nya misalnya tadi ekstrimnya NIK-nya berbeda nah gitu jadi pahami Mbak Mutia ya bisa Pak yang tadi tuh Mutia masih nyambung yang Mbak bilang itu kan kalau misalnya kebanyakan itu pada dicairin JHT-nya oh JHT-nya itu adalah bridging untuk JP nah terus tadi Mutia bingung ya pas syarat untuk klaim JP harus ada persyaratan untuk surat pensiun nah kalau misalnya dia tidak dicairkan kan JHT-nya terus mau buat bridging buat JP-nya ya kan Pak yang tadi Bapak jelaskan tapi tidak ada surat pensiun apakah bisa gitu seperti itu tadi Pak Pak Klaring-nya sebenarnya kan ada ya Pak Klaring-nya punya ya ada Pak Klaring-nya ada Pak Klaring-nya ada nanti setiap berarti punya 15 Pak Klaring nanti Mbak Mutia kan yang menyatakan oh ya saya pernah kerja di sini saya pernah kerja di sini poin-poin utamanya sebenarnya seperti ini Mbak Mutia bahwa enggak ada masalah nanti pekerja kita atau siapapun untuk bekerja berpindah-pindah tempat itu tidak ada masalah yang paling penting tadi NIK I Single Identity Number yang didaftarkan ke kita ke kami maksudnya kebebasan yang kerjaan jangan sampai NIK-nya berbeda atau salah ketik atau salah tulis yang akhirnya kita harus ada proses berikutnya memastikan bahwa benar enggak ini benar enggak itu dan untuk diketahui juga untuk kartu kepesertaan JP itu dibedakan dengan kartu kepesertaan JHT jadi kalau misalkan nanti Mbak Mutia misalkan tadi bekerja setiap tahun sampai 15 tahun itu di berbagai tempat nah setiap tahun ketika Mbak Mutia klaim itu kartu tanda kepesertaan yang JHT digunting benar selesai tapi JP-nya masih punya satu pegang tahun kedua gitu juga sama JHT-nya dicairin gunting lagi punya JP ya itu ekstrim tapi kan jangan kan gitu ya mending dikumpulin semua nah sampai di situ sebenarnya kalau kita lihat bahwa JP ini kepesertanya itu bisa memanjang memanjang artinya ya ini akan ketemu di saat jatuh temponya bukan ketemu di saat jatuh temponya JHT jadi berbeda-beda jadi JHT bisa jadul jatuh tempo tapi JP belum tentu jatuh tempo seperti itu kira-kira Mbak Mutia baik Pak terima kasih banyak dapat dipahami dapat dipahami terima kasih Pak Mutakin terima kasih Pak Mutia terima kasih Ibu baik ada lagi yang ingin bertanya silahkan sebelum kita masuk ya Pak Mutakin ya ke dalam ujian nih cukup ya baik ini Pak Mutakin ini ada form sih ya Pak Mutakin ya ya ini ada form tapi pengen jadi digabungin kayaknya Bu Enda jadi kita akan gabungkan setelah materi besok selesai jadi supaya sekaligus ngerjainnya oh begitu tapi nanti form ini nanti akan kita share lagi gitu ya tapi jangan ditampilin dulu ntar udah diisi duluan gitu ya tapi isinya nggak jauh-jauh dari apa yang kita jelaskan sekarang jadi tesnya tesnya ujiannya lah kira-kira gitu ujiannya di besok hari insya Allah ya baik terima kasih Pak Mutakin baik teman-teman tadi diingatkan lagi ya setelah satu materi lagi besok akan saya bawakan pakai standar pengawasan dan pemeriksaan di BPJS Keternagaan Kerjaan maka kita akan melakukan tes online ya nanti kepada teman-teman jadi silahkan nanti untuk dipelajari apa yang telah saya dan Pak Pak Mutakin sampaikan di hari ini hari Kamis dan hari Jumat untuk besok baik untuk mengakhiri presentasi saya pada siang hari ini saya mengutip ya dari salah satu lawyer di jaman Roma Wikuno Marcus Julius Cecil beliau mengatakan Solus Populi Suprema Exlex kemakmuran dan kesehatan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara baik teman-teman kurang lebih dan saya mohon maaf semoga kegiatan ini delivery materi kita terkait kepesertaan filosofi kemudian program tata cara pendaftaran kanal-kanal pendaftaran dan pembayaran dan tata cara klip ini dapat teman-teman ikuti dan bisa mendapat manfaat nantinya kepada teman-teman baik untuk sekarang maupun nanti untuk jadi bekalnya teman-teman sebagai seorang yang nantinya rencananya akan menjadi seorang praktis CSA walaupun bukan menjadi praktis CSA ini adalah suatu informasi yang sangat bermanfaat bagi teman-teman terkait hak-hak warga negara untuk mendapatkan pelindungan jaminan sosial basic dari negara untuk pelindungan kepada seluruh masyarakat di Indonesia baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih apakah dipergolakan bagi teman-teman untuk sesi foto bersama ini untuk menghidupkan kameranya oke sesi foto bersama akan saya ambil pada hitungan ketiga oke teman-teman satu dua tiga mungkin orang gode saya ambil lagi satu dua tiga oke terima kasih teman-teman sudah hadir pada sesi pada pagi sampai siang hari ini dan juga terima kasih kepada ibu indah ibu indah dan pak mutakin telah mengisi sesi pada hari dengan membagikan ilmu yang sangat luar biasa pada kita semua semoga ilmu yang dibagikan berpemanfaat bagi kita di kedepannya amin sekian ada salah kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman semua mohon maaf terima kasih teman-teman semua sukses bagi teman-teman semua ya amin terima kasih selamat menikmati